Bunda Kanya Aidi, invertil atau tidak subur, itu adalah pasangan yang sudah menikah 1 tahun dengan berhubungan seksual rutin, tanpa alat kontrasepsi, belum hamil juga. Atau pada pasangan di mana wanita berumur sudah lebih dari 3-5 tahun, dalam jangka waktu 6 bulan, sudah berhubungan rutin, tanpa kontrasepsi, belum hamil juga. Itu sudah termasuk invertil atau gangguan kesuburan. Biasanya kalau pasangan-pasangan itu datang ke dokter, dokter kandungan, kita akan melakukan history taking, dari mulai anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya. Dari history taking, kita tanyakan riwayat menstruasinya. Pada usia berapa dia pertama kali mendapat menstruasi. Siklus menstruasi bulanannya seperti apa? Durasinya, jumlahnya, sakit atau tidak saat menstruasi, ada tanda-tanda ovulasi atau tidak. Jadi kita tanyakan ada kayak perasaan nyeri di payudara, kemudian nyeri di perut bagian bawah, kayak perasaan kembung, itu namanya molimina symptom atau tanda-tanda kalau wanita itu ovulasi. Kemudian kita juga tanyakan masalah yang berhubungan dengan faktor saluran telur atau tuba falopi. Ada riwayat keputihan mungkin yang berlebihan, ada riwayat infeksi sebelumnya, itu juga kita tanyakan. Ada mitos bahwa kalau menunda kehamilan akan menyebabkan sulit hamil. Itu sebetulnya kurang tepat. Jadi menunda kehamilan bisa dengan menggunakan berbagai macam alat kontrasepsi. Jadi kontrasepsi yang hormonal bisa berupa pil KB, kemudian implan, susuk, maupun kontrasepsi KB yang barrier secara fisik, misalnya kondom. Ada juga kontrasepsi yang menggunakan sistem alami atau sistem kalender. Nah tentunya berbagai macam kontrasepsi ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada alat kontrasepsi memang yang setelah dipakai, kemudian pasangan itu ingin berhenti, ingin hamil, kadang-kadang memang ada yang nggak bisa langsung subur istilahnya. Misalnya penggunaan KB suntik yang 3 bulan, begitu selesai KB atau sudah pengen hamil, kadang-kadang kesuburan nggak segera pulih. Ada juga pil KB yang kombinasi, artinya kombinasi antara hormon estrogreen dan progesteron. Biasanya dia rutin diminum harian. Nah KB-KB seperti itu, begitu berhenti KB, kadang kesuburan bisa lebih cepat pulihnya dibanding KB suntik yang progesteron saja atau yang KB suntik 3 bulan tadi. Begitu juga penggunaan KB IUD, intrauterine device. Begitu selesai penggunaannya, itu juga kesuburan biasanya bisa segera pulih kembali. Indometriosis itu adalah adanya jaringan endometrium atau lapisan dinding rahim yang berada di luar rahim. Misalnya di indung telur, bisa di usus, bisa di anus, bisa di berbagai macam tempat, baik di rongga pelvis, rongga panggul maupun di luar rongga panggul. Nah dengan adanya endometriosis, itu merupakan masalah yang sering menimbulkan gangguan kesuburan pada wanita. Terutama kalau dia berada di indung telur, bisa mengganggu siklus menstruasi. Ada yang dinamakan PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Itu di mana ada semacam gangguan hormonal, telurnya tidak mengalami suatu pematangan yang maksimal. Jadi kalau dilihat telurnya itu kecil-kecil, tidak matang, itu akan menyebabkan ada keluhan dari wanitanya. Menstruasinya mungkin tidak bisa rutin setiap bulan, mungkin 2 atau 3 bulan sekali baru menstruasi. Jadi ada pertumbuhan rambut di tempat-tempat yang tidak diinginkan, misalnya timbulnya kumis di wanita. Jadi ada kelebihan hormon, androgen namanya hormon laki-laki pada wanita. Itu relatif sering akan menimbulkan gangguan kesuburan. Nah obesitas memang kadang-kadang bisa bahkan sering pengaruh ke masalah kesuburan. Akan menyebabkan menstruasinya jadi jarang, tidak bisa rutin setiap bulan misalnya. Karena pada orang-orang obesitas, itu tentunya ada kandungan lebih hormon, terutama estrogen, di bawah kulit, di bagian lemak tubuhnya. Itu tentunya akan mempengaruhi ke hormonal, sehingga bisa pengaruh ke siklus opulasi, sehingga menyebabkan tidak subur. Nah orang-orang yang obesitas juga dia, terutama kalau di bagian abdominal ya, di bagian perut, lebih berisiko untuk terjadinya insulin resistance, atau resistensi insulin. Jadi hubungannya sama diabetes. Diabetes itu sendiri berhubungan dengan PCOS. Jadi usia memang sangat berpengaruh pada wanita. Wanita, wanita sejak dalam kandungan, itu dia mempunyai sel telur mungkin sejumlah 6-7 juta kurang lebih. Kemudian pada saat lahir, sel telurnya menurun menjadi 1-2 juta kurang lebih. Nah pada saat si wanita pubertas, atau mungkin mulai menstruasi pertama kali, sel telur mungkin tinggal 300-400 ribu. Nah dengan setiap bulan wanita mengalami siklus bulanan menstruasi, tentunya telur itu akan semakin menurun. Nah rata-rata pada wanita di atas usia 35 tahun, apalagi di atas 40 tahun, tentunya kuantitas dan kualitas sel telur akan semakin menurun. Itu yang tentunya akan menyulitkan wanita itu untuk hamil. Terapinya sebetulnya cukup mudah, cukup mengubah pola dan gaya hidup. Disarankan untuk olahraga dan diet. Biasanya dengan olahraga, diet, berat badan bisa diturunkan. Dalam waktu 3-6 bulan, rata-rata menstruasinya akan menjadi normal kembali. Dan tentunya tidak cuma itu, kita kasih secara medis juga dengan pemberian ubat-ubatan, terutama yang berhubungan dengan resistensi insulin. Kita berikan juga ubat-ubatan yang untuk menumbuhkan atau memicu pertumbuhan dari sel telur atau OO seed. Terima kasih telah menonton!